Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam olahraga Di manapun anda berada kembali lagi bertemu dengan kami dalam OPJ Kobrolan Prestasi Jakarta Yang tiap hari Kamis pukul 14.00 akan membahas persoalan olahraga Khususnya olahraga Jakarta Tema kali ini adalah Keputusan Bauri Pacu Prestasi Atau Pacu Semangat Atau Hari ini saya ditemani oleh dua narasumber yang Teman kita ngobrol ya ini yang tidak asing lagi yang pertama Bang Adwin Rahadian Beliau ini adalah Wakil Ketua Umum 1 KONI DKI Jakarta Yang membidangi Bidang hukum, bidang melaraga dan carpras di KONI DKI Jakarta Beliau ini hobinya menembak Mungkin yang terakhir juara apa Bang Adwin? Menembaknya Dua puluh lima meter Beliau ini Untuk membakang persisi Nomor satu itu ya? Alhamdulillah Ini pertandingan yang terdekat yang mau diikuti? Yang dekat Kita mau ada Sampari berburu Pertandingan berburu Yang jarak tembaknya 300 meter Sebenarnya narasumber yang kedua sudah tidak asing lagi Karena tiap hari minggu menjadi komentator tinju Di salah satu televisi swasta ya Ini sudah tidak asing lagi Beliau juga ketua umum persatuan tinju amatir Indonesia ya Pertina Pertina DKI Jakarta Dan Hari sumpah pengguna kemarin Tanggal 28 Oktober 2022 Beliau mendapatkan penghargaan Jakarta Youth Award 2022 Kasih tepuk tangan kepada beliau Beliau menjadi inspirasi anak-anak muda di Jakarta Ini luar biasa nih Senior kita Bang Engki Silatang ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi juga Beliau ini kalau teman-teman di lingkungan KONI DKI Jakarta Sering dipanggil Profesor Tinju Begitu bang ya Jadi Kepada sobat olahraga yang Sedang menyaksikan acara ini Ajak teman-temannya untuk menyaksikan Secara live Di Medsos KONI DKI Jakarta Dan sekali lagi hari ini kita bahas soal Kutusan Bauri Patu semangat atlet ini Mungkin kita ke Mulai aja nih bang ya Ya kita Ngobrol-ngobrolnya soal Sebenarnya gimana sih bang ini soal Kemarin kan Ada semacam Apa Igunjang ganjing lah ya Katakanlah begitu ya Di kalangan olahraga DKI Jakarta Karena ada Yang menggugat gitu ya Gugatan melalui Badan Arbitase olahraga Indonesia ya Bauri Ini mungkin bisa diceritain Ya Asal mulai digugat itu seperti apa Dan siapa aja yang digugat Ya sebetulnya Kemarin itu ya Apa ya Bugatan ya Memang Tidak masuk Anggal Dipaksakan Karena juga faktornya Karena mungkin ketidakpuasan Kekalahan Di Musor Pro Jadi kalau dasarnya itu Kita agak Susah ya Karena mayoritas Hampir 90% Lebihkan dukungan Jelas-jelas Untuk Pahidaya Dan Pada waktu itu Poru Musor Pro Sudah Sangat sesuai Dengan mekanisme Aturan Ada ERT Tidak ada Yang dikatakan Begitu pun pada prosesnya Tidak ada yang Roto Tidak ada yang Protes Sampai Terpilih Dan pada akhirnya Dilantik Ke pengurusan Di bawah Pemimpinan Pak Hidayah Nah Selisih Pelantikan Kurang lebih Tiga bulan Setelah pelantikan Barulah ada Bugatan Dimana Bugatan ini Muncul dari Pesaing Atau Calon Ketum Pak Julisar Karena calonnya Tekniknya Ada dua Itu bulan Juli Juli atau Iya Jadi Bugatannya Disampaikan oleh Pak Julisar Ada juga Kemudian Dua cabur Dua cabur ini Den Melitai Dan Bridge Jadi Hanya itu saja Dan mereka Di awal Sebetulnya Secara Logika Hukum Menurut saya Sudah Mengelanjani Sendiri Kelemahannya Karena Yang dibugat Itu Seluruh Cabur Peserta Musor Pro Jadi yang dibuat Ini dari Mulai Pemimpinan Sidang Musor Pro Ketua Umum Terpilih Pak Hidayah Ketua Umum Umi yang lalu Pak Jamul Dan Turun Terbuatnya Seluruh Cabur Peserta Termasuk Cabur Pertina Artinya Kenapa Artinya Secara Dikabung Karena Musor Pro Itu kan Asasnya Demokrasi Prioritas Suara Berhubungan Untuk Siapa Ini Yang Dari Awal Sudah Tidak Jelas Dipaksakan Orientasinya Tidak Tahu Kenapa Harus Ada Gugatan Isang Ataupun Kemudian Hanya Ingin Menggaguh Saja Yang Jelas Yang Menggugat Ini Jelas Jelas Tidak Berorientasi Pada Pembinaan Prestasi Atlet Karena Tentu Kan Jadinya Kita Terganggu Tapi Alhamdulillah Patut kita Syukuri Bersama Semua Bahwa Yang Banyak Benara Yang Banyak Keadilan Itu Tentu Akan Mendapatkan Jalannya Sendiri Jadi Ketika Kita Berproses Di Bauri Sampai Puluhan Kali Bersidang Pada Akhirnya Alhamdulillah Diputuskan Gugatan Itu Ditolak Konsekuensinya Tentu Wahid Ayat Ini Secara Sang Memimpin Pemimpin Pemimpin Jakarta Lujuk Masjid Pada Akhir Masa Perodenya Jadi Dan Kutusan Itu Adalah Kutusan Yang Mengikat Ya Kutusan Yang Final Tidak Bisa Banding Atau Itu Gak Bisa Ya Betul Jadi Kutusan Bauri Badan Abu Keras Kutusannya Sifatnya Final And Binding Artinya Final Dan Mengikat Untuk Upaya Hukum Pertama Dan Terakhir Kurang Lebih Begitu Mengikat Untuk Seluruhnya Di Di Apa Namanya Di Ikuti oleh Sementara Dan Final Itu Upaya Awal Dan Baking Ya Kan Untuk Berkesasi Begitu Gak Ada Karena Ranahnya Untuk Olahraga Ini Peradilannya Adalah Peradilan Arbitrasi Di Bauri Dan Bauri Final Setelah Dapat Putusan Diregister Hasil Putusannya Yang Kemarin Itu Putusan Nomor Tiga Tahun 2022 Diregister Di Pengadilan Negeri Kero Dan Ya Alhamdulillah Patut kita Sekuri Ini Berkat Doa Kerjasama Semangat Daripada Rekan-rekan Pengurus Juga Atlet Yang selama ini Memberikan support Cabur-cabur Pimpinan cabur Selalu Memberikan support Saya ulang Ini Ini Perkara Nomor 03 Karis Miring P T Bauri Karis Miring Tujuh Romawi Karis Miring Tahun 2022 Jadi Putusan Itu Ketika Hari Senin 7 November 2022 Sudah Tidak Bisa Diganggu Sudah Jadi Tidak Bisa Digugat Lagi Nanti Ada Pengen Gugat Lagi Sebetulnya Di Awal Kita Ajukan Eksepsi Apa Itu Eksepsi Lebih Pada Kita Membantah Sisi Formil Ya kan Jadi Kita Mengejar Kutusan Selah Nah Kalau Kemudian Kutusan Selah Itu Dibatalkan Bugatannya Karena Cacat Formil Habis Sepulisan Dia Bisa Bugat Lagi Tapi Kita Ikutin Penuh Awal Sampai Akhir Persidangan Artinya Keputusannya Keputusan Bukan Kutusan Selah Tapi Kutusan Secara Keseluruhan Proses Hukumnya Juga Pembuktian Saksi Saksi Itu Dilakukan Sehingga Menjadi Inkrah Final Dan Binding Final Dan Mengikat Tidak Akan Ada Lagi Bugatan Apapun Dan Alhamdulillah Atlet Nggak ada Rongrongan Lagi Gangguan Gangguan Lagi Pak Henki Nanti Dengan Cabur Tidurnya Akan Tenang Tidurnya Tenang Latihannya Fokus Untuk Atlet Yang Begitu Begitu Sudah Karena Tentu Bagaimanapun Kemarin Sedikit Tergantung Ya kan Batuan Nah Mulai Sekarang Dengan Kutusan Ini Tentu Semua Harus Lebih Bersemangat Tidak Ada Gangguan Apapun Lagi Dan Kita Fokus Latihan Adlit Ataupun Cabur Jangan Mikir Apa-apa Biarlah Kita Apa Namanya Di Jajaran Wakil Tidurung Satu Disitu Ada Bidah Hukum Yang Menghadapi Ataupun Mengurus Hal-hal Yang Sifatnya Tadi Secara Hukum Biar Teman-teman Cabur Fokus Saja Secara Fokus Agar DKI Jakarta Menjadi Juara Kedua Ini ke Bang Hengkin Saya dengar Juga Ini sebelum Bicara Soal Prestasi Atlet Ada Cerita-cerita Yang aneh-aneh Juga Terimakasih Terimakasih Kan Bang Hengkin Dari Turut termohon Beliau Beliau bukan Turut termohon Turut termohon Pertinanya Tapi beliau Saya Dorong Untuk Menjadi Saksi fakta Saksi fakta Namanya Di persidangan Ada beberapa orang Saksi fakta Jadi tentu Ada dinamika Lucu-lucuan Seruan Katanya Ada yang seru-seru Ya Mungkin gimana Bang Cerita lucu-lucunya Gimana Kalau saya sih Lihatnya Hasil keputusan Bauri Memang Secara Secara Kalau kita lihat Memang Tidak terlompok Tetapi Itu juga Tidak terlepas Daripada Kecerdikan Atau kelehan Daripada Bidang hukum Jadi bukan Saya katakan Buk tangan Bidang hukum Bidang hukum Bidang gitu Tidak hanya memprogres Itu menjadi Menjadi Rulunya itu Tetap baik Tapi dia kasih lihat Ini aturan yang baik Dengan logi yang baik Dengan semua Dasar yang menguatkan Sehingga Kita dari cabang olahraga Merasa sangat Senang sekali Karena ini adalah Semacam berkah Atau misalnya Semangat yang memacu Untuk bisa berprestasi Logi baik Kita juga berlaki baik Dalam keadaan kita Minim Dalam segala hal Kita tidak ada Fasilitas Tidak ada Apa namanya Uang satu Itu juga Mengurangi daripada Si atik tersebut Dengan adanya Keputusan ini Mereka Sangat bersemangat Semangatnya Tadi sudah ada Tetapi dengan adanya Keputusan tersebut Mereka tahu Lebih lengplong Jadi prestasinya Yang kemarin Misalnya Semua teman-teman Di cabang olahraga Misalnya Dia berlari Misalnya Hanya lima putaran Dengan adanya Berita Bauri Buna apa Bidang hukum Dan timnya Keputusannya Itu adalah Memihak kepada Menang yang baik Yang benar Itu akhirnya Lari putaran Dari 12 kali Dengan speednya Lebih bagus Itu adalah Perkahnya Dari apa yang Dilakukan oleh Wakil petua 1 Dan timnya Bidang hukum Ini sangat baik Termasuk juga doa Dari rekan-rekan semua Kita cabang-cabang olahraga Dengan adanya Keputusan ini Makin kita Perkaya diri Makin kita Mempersiapkannya Lebih baik Kenapa? Karena target kita adalah Kita tidak Tidak hanya Misalnya kita Sebagai Apa yang lalu Tetapi kita Membalikan Bawah DKI Sebagai Juara umum Itu 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 cita-citanya Saya rasa Semua cabang-cabang olahraga Yang Di DKI Jangan lupa Yang tadi bang Yang lucu-lucunya Oh lucunya adalah Suatu sidang Saya sebagai saksi Memang yang ditanyakan itu Saya apa yang dilapang Saya jelaskan Tetapi memang Ada hal ini Yang degil Jadi pasal Ada pasal-pasal Yang ditanyakan Saya cerita Sama mereka Saya ini Jangan terlaku Banyak ditanyakan Pasal-pasal Karena kebetulan Saya ini Memang ketua pertina Tapi kebetulan Saya praktis Saya mantang Sebagai atlet Tiju Sebagai pelatih Dan banyak Saya bilang Saya banyak Kena pukulan Jadi kalau banyak Ditanya Perpasal-perpasal Yang berhubungan Dengan buku Pasal degil Apa segala Saya banyak Dibukul Jadi maaf Untuk itu Saya tidak bisa jawab Karena saya banyak Kena pukul Jadi saya tidak bisa jawab Ada yang perlu Saya jawab Yang spontanitas Tetapi kalau Misalnya Sudah menanya degil Pasal-perpasal Ini Wah kita Banyak Kena pukul Kalau tidak Kena pukul Susah Untuk menjawab Apalagi kita yang sering Kena pukul Itu yang saya jawab Ke majelis sakin Dan mereka Pas kejadian itu Mereka tertawa juga Kalau saya dipaksakan itu Saya mungkin jadi yang kena Kau malah di area itu Saya jelaskan Saya banyak kena terpukul Maka Mohon dengan hormat Majelis saya Kena terhormat Jangan banyak Ditanyakan Haktus Itu yang saya Jangan terhadap Menarik ya Perluan kita ya Sempat olahraga ini Mungkin Kita lihat dulu Apakah Dari penonton Belum Belum gak ya Belum Itu bagian Kecil Dinamika Turut cuan Ya kan Karena untuk Bauri ini Saya sendiri yang Memandani Saya turun langsung Waktu turun satu Turun langsung Saya sendiri yang Menurut Pak Alip Memastikan Agar sesuatunya Berjalan baik Jadi memang Tidak main-main Kita Alat bukti aja Kurang lebih Di atas 70 Kita siapkan Gitu Alat bukti Agonisasi Berkas Sehingga tidak ada celah Wah tebal Kalau lihat putusan Coba lihat Nanti putusan dorenya Itu bagaimana Tebalnya Karena materi isiannya Banyak yang Pembuktian dari kita Kita kunci semua Karena kita itu Sesuai mekanisme Bukti surat kita Siapkan Video kita Bukti video Rekaman Kita siapkan Anda Anda waktu itu Bertanya Kenapa Tanya cabut-cabut Mengirimkan surat Yang menyatakan Bahwa Pahidat ini Kesah dan Bersaksi Bahwa cabut itu Terjadi aklamasi Kan gitu Kenapa Hidat ini sudah terpilih Di Oleh lawan juga Begitu Kenapa Hidat ini Padahal Mereka Nggak nilai Buat kita itu Sangat penting Padahanya kita Tidak lagi capai Adilkan semua Tapi dengan Surat Nekos Matrim Itu bagian dari Kesaksian Bahwa betul-betul Di lapangan Telah terjadi Aklamasi Suara bulat Untuk Wahidat ini Artinya Justru Buat mereka Itu mengumpul Pihak lawan Bahwa itu Ngapain Kan udah menas Tapi justru Kalau tidak ada Hal-hal seperti itu Kita persiapkan Kita lemah Karena Di persidangan itu Hukum itu Harus paper to paper Pembuktian itu Harus serba Terturus Nah ini Alhamdulillah Kita team Solid Dan juga banyak support Dari rekan-rekan Ada payusran Yang Yang kapasitasnya Sebagai ketua OC Kita jadikan juga Saksi fakta Pak Eki Silatang Kita jadikan Saksi fakta Meskipun ketika Di Hanya Karena disini Pertanyaan Karena beliau Jago mengelaknya itu Kalau ditidur itu apa Namanya Kalau Bungis Bungis Kalau beliau Langsung mengelak Dengan bahwa Sering terkena pukulan Jadi Kalau kemudian Gak boleh nyerang Gak boleh nyerang Gak boleh nyerang Bertahan Jadi detail Atau mungkin lupa Orang kan Bisa lupa Menyampaikan sesuatu Tapi ya luar biasa Artinya apa Semua ikut berjuang Untuk KONI Jakarta Yang tercinta ini Luar biasa Semua cabur Semua cabur ikut Support Dan Ditambah lagi Saya Siapkan juga Untuk KONI DKI Jakarta Ini Saksi ahli Wah Inilah saksi ahli Saksi ahli ini Saya siapkan Saksi ahli bahasa Forensik Linguistik Di Indonesia Cuman ada Tiga Wah Guru besar Yang Forensik Linguistik itu Di Indonesia Cuman ada Tiga orang Salah satunya Kita hadirkan Di persidangan Guru besar Andika Dari 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 Upi Upi Ya Dari Upi Yang selama ini Track recordnya Kurang lebih Ratusan persidangan Dia menjadi ahli Dalam Soal ITE Dan lain sebagainya Tiba-tiba kita hadirkan Pusing lah Semua Dan Dan lucunya tadi Tanya Pak Haki Bagaimana juga Hakim Dicerahkan Karena ini ahli Bagaimana Perbahasa Setiap Klausul itu Ditafsir oleh Seorang ahli Dan menjadi dasar Teori hukum Karena ini ahli Yang omong bukan saya Bukan Bang Ibu Bukan Bang Hinggi Yang punya kapasitas Sebagai ahli Guru besar Jadi masih didengar Dan berkekuatan Menjadi dasar Dasar Makanya Makanya kan tadi saya bilang Isi bukan hanya Yang sangat cerdas Atau jagung Tapi dirihan Yang dilakukan oleh Timnya Pak Hinggi Sehingga hasilnya Betul Sebelum kita Sebat olahraga Dimanapun Anda Berada Kita masih Mengikuti OPJ Obrolan prestasi Jakarta Dengan tema Putusan Bauri Pacu semangat atlet Dan kita lihat Sudah ada Penanya Sambil nunggu ya Kita Bang Ini kan putusan Bauri Sudah selesai ini Sudah tidak bisa digugat lagi Berarti kan harus sudah Jalan ya Artinya ini kan Penggugat ada Tiga ini ya Kalau saya baca ya Tiga Dua dari cabur Temprop ini Ini Tidak digusun kan Pakai ini ya Jangan Kita ini Tetaplah Sebagai manusia Modern Demokrasi kita Kemudian Memahki Hargai Harus fair Begitupun cabur Yang menganggap Kemarin Ada ketidakpuasan Sambil di ini Ada yang bertanya Oh iya Ada kajar Sama-sama Sama sebenarnya Oh iya Yang diranggap Dari rekonsiliasi Dari pemohon ini Ya Ini Kalau Apa namanya Rekonsiliasi Dan sebagainya Kalau dengan cabur Tentu Kita nanti akan Cair lagi Dengan caburnya Karena tidak boleh Mengorban Makanya Kita tidak habis pikir Ketika Bugatan masuk Waktu pas dimediasi Tiba-tiba Ternyata Kepentingannya Pragmatis Hanya minta Orang-orang Masuk di Rumah kita Ya itu Tidak bisa kita Terima Ya kan Karena Tidak boleh Bercapur baur Ini kepentingan Kepentingan Apapun Dalam dunia olahrahan Sehingga Hal-hal begitu Kita Tidak sih Walaupun tadi Pasca putusan Tentu semua Harus diranggul Termasuk misalnya Denger-denger Ada juga Saksi yang Agak memberatkan Juga nih Terhadap Moni Yang memberatkan Tidak ada Tidak ada Saksinya Dari sana Saksi ada Tiga orang Satu pun Tidak ada yang Memberatkan Karena apa ya Karena mungkin juga Karena pertanyaan kita Karena Karena pertanyaan kita Tentu Karena pertanyaan kita Dan karena bekal kita Telah melaksanakan Mekanismenya Dengan cukup baik Jadi ketika ditanya Ada yang Meninggalkan forum Atau tidak Tidak Begitupun ada Saksi salah satu Dari unsur TPP Menyatakan Tidak pernah Melihat Dukungan asli Segala macam Kita tanya lagi Saudara Menandatangani Tidak berita acara Ya kan Bersama oleh Tidak-tidak semua Di tanah tangan Ada tanah tangannya Ada Artinya sudah Dilihat Berkas Dukungan dan sebagainya Iya Jadi semua terpatah Jadi tidak ada yang Memerangkan Dan kalaupun Dari rekonstitasi Tentu Semua harus dirangkut Caburnya Ini brief Dan muay thai Ya apalagi Tepung urusannya Sudah baru nih Silahkan Ya Tidak boleh Mengorbankan Kita rambut Tapi orang-orang yang Tidak berorientasi Pada pembinaan atlet Yang berpikir pragmatis Berpikirnya Sangat politis Dan tentu Jauh-jauh lah Dari kone Itu Itu kita sakot Tapi untuk cabur Dari sebagainya Tentu kita Harus tetap Membina Walaupun kemarin Ada mereka Ada kekecewaan Ya Itu hak Silahkan Sekarang sudah putus Di bawah urinya Kita sebagai masyarakat Yang mau hiram Yang tak tukuh Ya Kembali lagi Dari Tetap juga dilibatkan Di pelantai juga Jangankan Setelah putusan Ketika pada Masa gugatan Masa proses Peradilan Itu untuk Mengajukan atlet Dari Muay Thai Dari Brit Masuk ke pelantai semua Itulah Nah itulah Yang menjadi bukti Hakim melihat Bahwa secara Tidak langsung Ini sudah Patah gugatannya Karena Bukannya tidak mengakui Pak Hidayat Secara tidak langsung Yang mengakui Dan menjadi bagian Dari Kepungurusan ini Artif pelantannya Ada Ya kan Bantuan Diberikan Gitu loh Sebelum Ada putusan Jadi Kalau dari Kori DKI Memang harus Seperti itu Dan itu Membuktikan bahwa Kita meraku Semua Tidak ada yang Dibedakan Semata-mata Bahwa Kedepan Pembinaan Atlet DKI Jakarta Yang harus berjalan Dan DKI Harus juara Sudah Itu aja Bang Enge Ini mungkin Yang langsung Persentuhan Dengan atlet Khususnya Tinjo Ekspresi dari atlet Gimana sih Mungkin sebelumnya Bang Enge Tau ya Ketika ada gugatan Ini atlet Seperti apa Setelah gugatan Seperti apa Ya Atlet Pasti Atlet Sedih Karena Mereka Juga Kalau kita Memang Dan yang Termasuk Kita Sebagai Kedua Juga Yang Paling Ikut Sedih Berat Kebetulan Kita Menanggung Mereka Menanggung Mereka Tempat Disiapkan Fasilitas Lagi Yang Disiapkan Kan Perlu Juga Orang Itu Perlu Ada Yang Namanya Asuman Atau Extra Podina Vitamin Ini Yang Kadang Tempat Siap Ketua Ketua Yang Lain Dia Menanggung Bukan Hanya Tentang Tempat Fasilitas Terima Kesarian Itu Tidak Mudah Dengan Adanya Kutusan Yang Memang Sangat Baik Tersebut Sehingga Mereka Semar Berlatih Kau 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 Tidak Lebih Bagus Karena Kenapa Kalau kita Paksakan Untuk berlatih Misalnya Keras Sedangkan Asupan Atau Dia Untuk berlatih Lebih Kelas Tetapi Asupannya Tidak Baik Ini Yang Bisa Membahayakan Sehingga Dengan Adanya Keputusan Tersebut Mereka Bersyukur Dan Mereka Sangat Bersemangat Untuk Kembali Berlatih Dan Ingin Membuktikan Bahwa RKI Bisa Menjadi Tual Bersyukur Bersyukur Live Di Medsos KONI DKI Jalata Tiap hari Kamis Pukul 14.00 Dan Mungkin Bang Adwin Dengan Putusan Ini Harapannya Apa Terhadap Pembinaan Prestasi Menuju KON Aca Sumut 2024 Tentu Dengan Putusan Ini Atlet Pelatih Apa Namanya Juga Stakeholder Yang lain Kemurus Dan Sebagai Sekarang Sudah Mesti Fokus Pada Orientasi Bagaimana Harus Menjadi Juara Di Pond Kedepan Karena Sudah Tidak Ada Lagi Gambuan Ini Dengan Kita Punya Keputusan Yang Legitimate Keputusan Yang Inkrah Yang Final And Binding Ini Sudah Tidak Ada Alasan Lagi KONI DKI Beserta Sampai Lainnya Apa Namanya Menuarkan Energi Untuk Membahas Yang Lain-Lain Di Luar Membangun Prestasi Jadi Sudah Berlalu Sekarang Kita Fokuskan Bagaimana Atlet Pelabda Ini Terjamin 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 Dalam Hal Bagaimana Dilatihkan Bagaimana Kemudian Kita Sudah Harus Mulai Berpikir Bagaimana Treatment Yang Dilakukan Ya Kan Untuk Menjadi Juara Kemudian Melalui Selatih Dari Luar Dan Sebagainya Jadi Diskusinya Harus Diskusi Mulai Fokus Saja Pada Pembinaan Artifisasi Olah Hal 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 Sudah Sudah Yang Sifatnya Diskusi Kepentingan Perudutan Apa Ya Bagaimana Pemurutian Sudah Sudah Itu Lewat Dengan Kutusan Ini Kita Sama Sama Bergan Dengan Tangan Para Pembina Cabur Bersinergi Dengan Poni Ya Bersinergi Dengan Poni Membuat Satu Formula Itu Untuk Treatment Para Atlet Ini Menjadi Juala Seperti Baik Bagaimana Misalkan Ketika Pelada Sekarang Ataupun Pada Pelada Pelada Dia Tetap Fokus Saja Menggelar Kejuaraan Kejuaraan Di DKI Kan Gila Gitu Jadi Energinya Diarahkan Terus Atlet Terus Dibuat Event Olahraga Setiap 2 3 Bulan Sekali Jadi Jangan Di acara Tentu Tinju Itu Ya Bikin Aja Tunjuk Bikin Aja Ya Tetap Aja Di Fokus Dahsyat Luar biasa Begitupun Cabur Cabur Lain Sekarang Menembak Misata Fokus Aja Latihan Menembak Misata Karena Karena Kita Ya Harus Sudah Waktunya Ini Bang Ibu Merebut Kembali Kejayaan DKI Jakarta Menjadi Juara Umum Jadi Tidak ada Alasan Lain-lain Begitupun Peran Pemerintah Dan DPRD Kita Apresiasi Buar biasa Dengan Putusan Ini Pemerintah Tahu Ya kan Di sepora Dalam hal ini Pemprov Tahu Ini Sudah Clear Tidak ada Masalah Tidak ada Alasan Menunda Bantuan Begitupun DPRD Dalam hal ini Juga Sebagai Kedua Pembina Yang Selalu Memberikan Support Ya Pak Pras Kepada Kita Semua Ini Luar biasa Jadi Sinergi DPRD Perangkau Pemerintah Provinsi Cabur Kemudian Poni Saya Yakin Optimis Jakarta Besok Dipon Akan Juara Bang Harapannya Terlalu Keputusan Bori Kita Harus Sukuri Tapi Tidak berlebihan Ya Keputusan Tidak Terlalu Berlebihan Tidak Santai Kita Fokus Di Bagaimana Target Yang Kita Diutamakan Bisa Bukoni Bisa Kita Capai Dan Rekan Rekan Semua Cabang Cabang Olahraga Yang Dek Jakarta Dengan Keputusan Kita Sama Sama Bagaimana Memperolehkan Si atlet Kita Untuk Menjadi Juara Dan Bisa Berlebihan Umum Kita Bersatu Bersatu Untuk DKI Jakarta Kembali Sebagai Barometer Contoh Untuk Daerah-daerah yang lain Siap Siap Sobat Sobat Lelahraga Dimana Penanda Berada Di Penghujung Acara Ini Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Bang Atwin Wakil Ketua Umum 1 PONI DKI Jakarta Dan Bang Henki Profesor Henki Ketua Umum Pertina DKI Jakarta Yang Telah Hadir Di Acara OPJ Dan Kepada Para Sahabat Lelahraga Terus Ikutin Acara OPJ Setiap Hari Kamis Pukul 14.00 Di Medsos KONI DKI Jakarta Terima Kasih Dan Selamat Topik Wadayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Salam Jaya 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 Jaya